Intro Selamat datang di Sepaket News, saya Yuska Luma Kekis, senang sekali akan memberikan informasi untuk Anda. Intro Pemerintah Kota Bitung lewat dinas sosial menyalurkan bantuan untuk lantia dan disabilitas. Bantuan ini disalurkan lewat Bank Sulutgo. Lantia dan disabilitas yang akan menerima bantuan harus memiliki rekomendasi yang dapat diambil di setiap kantor kecamatan dengan membawa KTP dan KK yang kemudian memperoleh virtual account untuk pencairan. Di Kota Bitung sendiri dalam sebulan terakhir menerima berbagai kecuran bantuan, termasuk bantuan dalam rangka pengendalian inflasi, di mana tujuh SKPD atau dinas yang menyalurkan bantuan dalam rangka inflasi telah masuk ke penyaluran tahap dua. Proses penyaluran bantuan saat ini juga terjadi kesimpang siuran informasi. Untuk itu berikut penjelasan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bitung. Jadi perlu saya informasikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Bitung, bahwa untuk penerima bantuan sosial dalam rangka penanganan inflasi daerah, ini ada tujuh pengampu SKPD. Nah, ketika warga masyarakat menerima bantuan sosial melalui Dinas Sosial, jadi sudah tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dalam rangka penanganan inflasi daerah di enam SKPD lainnya. Kemudian, perlu juga saya sampaikan bahwa untuk khusus bansos yang disalurkan oleh Dinas Sosial, terkait dengan penanganan inflasi daerah, kita menyalurkan melalui PMK 134 sebanyak 1.261 KPM, kemudian melalui PMK 140 2022 kita salurkan untuk 5.000 KPM. Dan penerima bantuan sosial ini dalam rangka penanganan inflasi daerah, tidak dapat lagi warga masyarakat yang menerima bantuan sosial melalui program PKH, kemudian program Sembako, BPNT, ataupun BLT-BBM, sudah tidak akan menerima lagi dalam bantuan sosial dalam rangka penanganan inflasi daerah. Kecuali untuk warga masyarakat penerima bansos, lansia, dan disabilitas, itu menerima untuk bantuan sosial dalam rangka penanganan inflasi daerah tahun 2022. Pasar murah tahap pertama di bulan Desember tengah berlangsung di sejumlah kecamatan di Kota Bitung. Berbeda dengan pasar murah sebelumnya, kali ini masyarakat yang akan berbelanja di pasar murah telah mengambil kupon pada Kepala Lingkungan atau RT setempat, dan jadwal perkelurahan untuk belanja telah dibagi pada setiap kecamatan untuk pasar murah. Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu pengampu dalam pengendalian inflasi di Kota Bitung, melaksanakan atau memberikan bantuan dan berbeda dengan dinas lainnya. Dinas Tenaga Kerja mengambil peran dengan program padat karya infrastruktur di mana Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan atau pembangunan infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja pada area tersebut, dan memberi upah kerja serta langsung terdaftar pada BPJS ke tenaga kerjaan. Jadi, untuk didasarkan kerja berdasarkan amanat PMK 134 dan 140, itu penciptaan lapangan kerja. Nah, oleh sebab itu kita, program yang kita adakan adalah program padat karya dengan sebuah kelola, peruntukannya adalah untuk masyarakat sekitar. Jadi, syarat-syarat dari pekerjaan padat karya adalah masyarakat setempat membentuk KSM, kemudian dilaksanakan ke kita, dengan target harus 40 orang satu KSM. Harapannya bisa menyerap tenaga kerja di warga sekitar di mana tempat padat karya itu dilaksanakan. Dewan Kerajinan Nasional Kota Bitung mengadakan pelatihan kerajinan dengan menggunakan kantung plastik kresek. Kegiatan ini dibuka oleh asisten bidang ekonomi dan pembangunan Dr. Nasi Kamang MAP dan Ketua Harian Dekra Nasda bersama pengurus Dekra Nasda. Kegiatan pelatihan ini memanfaatkan bahan kantung kresek yang merupakan penyumbang limbah plastik terbesar. Diharapkan kegiatan pelatihan dapat memberi bekal kepada seluruh peserta agar dapat memiliki kemampuan untuk mengolah limbah plastik menjadi bahan yang bermanfaat serta bernilai ekonomis yang nantinya dapat membantu perekonomian keluarga. Demikian sepakat news edisi kali ini. Saya Yiske Lumakeki undur diri. Selamat berakhir pekan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!